Mbak Nunung dibilang 20 tahun pake. Mungkin itu 20 tahun yang lalu. Ya sangat menyayangkan gitu lah Mbak Mas ya. Jadi setelah Mbak Nunung ada lagi. Kan kita dari GPAN, bukan GPAN aja ya, dari BNN, dari siapapun juga yang terkait sama pemberantasan rukubah itu kan masa iya sih dia nggak nonton TV, nggak baca koran misalnya, ya kan. Masih ada aja. Jadi ya kita sangat berkesalkan. Mudah-mudahan inilah yang terakhir lah, jangan ada lagi. Tolonglah kalau nonton TV itu jangan asal nonton yang hura-hura aja lah. Masa berita-berita begini kita harus ditonton, dicernak gitu. Mbak Nunung dibilang 20 tahun pake. Mungkin itu 20 tahun yang lalu. Mungkin 20 tahun yang lalu dia pake. Oke lah katakan pake, tapi kan udah berhenti. Baru ketahuan kembali kemarin, 5 bulan belakang kemarin kan. Yang terakhir ketemu saya Mbak Nunung itu kan sebulan penuh kemarin waktu acara sahur kan, puasa. Terus sebulan penuh saya ketemu sama dia. Jadi disitu saya nggak ngeliat sama sekali. Ada gejala-gejala menung pake, nggak ada. Ya, nggak ada. Kalau lu Mastasi pernah mengalami gitu ya? Iya, saya pernah mengalami tapi nggak ada gelakas, saya nggak keliatan. Karena apa? Badan dia tetap segar, gemuk. Katanya sabu itu bisa menguruskan. Tapi kenyataan menung. Gemuk-gemuk aja. Artinya yang tadi Mastasi bilang 20 tahun itu pun betul dia selama 20 tahun? Nggak mungkin. Pastinya ada berhentinya gitu ya? Pastinya lah nggak mungkin. 20 tahun pake terus-terusan tuh gimana. Nah, cobalah berpikir dengan secara jernih. Begitu. Nah, itu dia. Salah banget. Soalnya apa? Kayak Mbak Lunung ini yang diamankan sama polisi. Jedarkan beritanya karena dia salah selebriti. Banyak kok politikus juga banyak yang pake cuma 2 hari beritanya habis. Sana ratakanlah, janganlah begitu. Ya dong. Tadi kan saya katakan, kalian-kalian pake narkoba itu karena belum tau pendalaman tentang narkoba. Bukan hanya pelawak aja, Mas. Senetra lah, pemain film lah ini. Banyak juga yang menggunakan narkoba. Jadi kalau ini hanya mencoba sebenarnya ya, Mas? Itu tadi belum tau pendalaman. Katanya, wah, bisa menguruskan badan. Ini misalnya orang lagi gemuknis. Oh iya ya, aku dengar pikir, katanya Sabu bisa ngurusin badan. Sehingga dia pake, mencoba. Mencoba, mencoba, dan mencoba akhirnya lama-lama kecanduan.